Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan yang baik ini bersama Barukah Ngaji Kita ngaji lagi, dengarkan lagi nasihat-nasihat agama Dari guru kita Gusbah Semoga hari-hari kita dengar, hari-hari tambah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat Oke pemirsa dimanapun berada, satu akan Semoga sehat selalu, bahagia, panjang umur, rezeki yang berkah Barukah Oke langsung saja kita dengarkan sama-sama materinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya temen apal Al-Quran, tiap deres itu di Pertama gak apa-apa, bareng suih-suih Apun deres terus warak Sangking ekstrimnya perlawanan istri Tapi ngonelah yur harafa Yur tetap dianak, yur tetap Lucunya orang wedok kan ngonelah Yur tetap dianak Jadi dunia ini penuh kajaiban Jadi kalau ditungguhnya tukaran terus Tapi anaknya tetap Tidak ada Ini yang mudah ya? Alhamdulillah Bagus Jadi tukarannya ya terus Gawin anak ya Itu nganti tua ya rafa gatan Ngerti-ngerti anak walu Judis kabin Kok terlatih Mereka Mereka ada orang yang Sekudu yakin Rohmati pengiraan Surah That sebaik Allah Yang tukaran Untuk rohmat Lirinat tukaran Bungi untuk jatah Aku lho terangkan Kalau dalam Ulumul Quran Termasuk yang paling pokok itu Ngerti Tujuannya untuk memastikan Mana yang berstatus nasih Mana yang berstatus Masuh Meskipun seperti itu Juga harus Ada aturannya Misalnya Ada dua ayat bertentangan Secara makna Potensinya hubungannya itu Mutlak muqayat Atau mujmal mugayyan Atau amdan khos Jika ditakwil itu gak bisa Maka mau gak mau Dianggap nasah mansuh Nah untuk memastikan Nasah mansuh itu Harus mengetahui tanggal Tanggal dulu mana Nah sehingga Kalau diketahui Ayat yang paling akhir Berarti ayat itu Setidaknya berstatus Tidak akan apa Mansuh Ketentuannya tidak akan apa Mansuh Tidak akan dinasah Sehingga Ulama itu Punya kepedulian Menanggali itu Ini turun di Cikrona Ini turun di Mekah Ini turun di Madinah Nah Wattaku yauman turja'una fi'il Allah Itu Banyak ulama yang mengatakan Setelah itu Nabi itu hanya 86 hari Apalagi secara makna Sudah nampak Wattaku Yauman turja'una fi'il Allah Jadi Wattaku lan wadiah sirakabeh Yauman yang sijidina Itu sudah jelas Mengarah ke Wafatu Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Tapi Ada saja ulama yang Cara berpikir Tidak seperti itu Ini ku Mikirin ini ku Allah ngutus nabi Itu tentu tugas Nah dimana-mana tugas Itu bisa berakhir Kalau sudah kelar Sudah selesai Sehingga banyak ulama Dengan cara pandang Seperti itu Yang kira-kira Al-Yaumah Karena cara pandang Gimana Nabi jadi Rasul Itu kan tugas Dimana-mana tugas itu Kalau sudah sempurna Ya nabi berah Terakhir Sehingga ayat itu Dianggap Isyarat Nabi akan Wafatnya Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Mulanya Keyakinan kulo Nanti kulo ketemu Pengheran Keyakinan kulo Gak ada ilmu Sebaroka Ilmu fakih Saya ulang lagi Gak ada ilmu Sebaroka ilmu Meskipun tasawuf ya Baroka Tapi tetap jauh di atas Karena ayat Al-Yaumah Akmaltulakum Dinakum itu Hampir semua ulama Itu memastikan Itu yang dimaksud Adalah tema-tema Fikhiya Tema-tema Fikhiya Ayat Ayat Ketika Allah Jadi ketika Allah Bilang agama ini Sudah disempurnakan Ketika Allah Ngentikan agama ini Sudah sempurna Sebetulnya yang dikatakan Allah itu Tema-tema Fikhiya Jadi orang sekarang Itu ngawur sekali Kalau mengatakan Tasawuf itu Di atas Fikhiya Itu keliru sekali Kita bisa Mengikhlaskan Ngamal Setelah Lelos uji Fikhiya Jadi misalnya Wasaha sholat Tak ikhlaskan Untuk Allah Status sholat itu Harus benar dulu Ada Fatihahnya Ada ruguknya Ada sujud Yang status sholatnya Tidak benar Kok mau diikhlaskan Diikhlaskan Itu kan seperti Sodakoh Sodakoh itu Pakai harta Hartanya halal Baru di sodakohkan Baru diikhlaskan Kalau hartanya saja Sudah halal Atau tidak ada Sama sekali Semuanya ikhlas Itu ikhlas Semuanya mulai Ngulai rapayu Ikhlas Jadi Dikiyai Semuanya ikhlas Ngulai rapayu Mau diikhlaskan Apanya Jadi Perangkat Fakih itu jelas Nah kelirunya kita Kenapa Kok gak sampai Konangan Kalau ayat itu Fakih Ya mereka rapal Quran Ngerti-ngerti Dalil Al-Yawma Akmal tulakum Ini cara ketemu Nakfuh itu Dalil kriminal Dalil 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 Tidak bisa Dalil itu butuh Ta'aluk Ta'aluk itu Mesti mendahului Tidak Ucuk-ucuk Dalil Al-Yawma Yang dalam Ikhidino Yang dalam Dari apa Tapi baru Baru Budho Bareng-bareng Aman Wajib Ini budho Seneng Bicom budho Misalnya Sampai Goblok Ada dalil Subhanak Makhulak Tahadha Bahat Sesuatu yang ada Pasti semuanya Ada gunanya Karena Allah Ini kan Makhulak Tahadha Semua Pasti ada Hikmahnya Nah Pertanyaannya itu Begini Andaikan orang itu Dalil dari awal Khurrimat Alaikum Al-Maitatu Diharamkan Kepada kalian Bangka Terus Itu tentang Fakbih Setelah Fakbih Selesai Allah Hentikan Gini Itu Ayat Favorit Saya Allah Hentikan Ya 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 Yang Dalam Iki Dino Ya Isa Sudah Diputus Sasa Ya Isa Itu Fakbih Ya Memang Yaknya Itu Balungan Kalimah Ya Isa Asuh Al-Yama Yang Dalam Iki Dino Ya Isa Putus Sasa Sapa Allah Dina Kafir Wong Kafir Mindinikum Sangking Ngotak Ngatai Agama Sira Kafir Hari Ini Orang Kafir Sudah Putus Sasa Mau Membuli Islam Karena Argumentasi Islam Sudah Terang Benderam Ketika Agama Lain Masih Berdebat Tentang Teologi Ketuhanan Islam Hukum Sampai Ke Halal Haram Jadi Barat Orang Bangun Rumah Orang Lain Baru Bikin Pondasi Islam Rumah Sudah Jadi Hukum Bonsai Hukum 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 Halal Haram Hukum Hukum Agama Lain Masih Bakas Tengkiran Hukum 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 Islam Bakas KRT KRW Pokoknya Sudah Detel Kiyai Alternatif Kiyai Tenan Kiyai Debutan Sudah Lengkap Saya Tengkiran Makanya Yang Sihitok Bakas Pokok Islam Bakas Detel Makanya Allah Begitu Banggang Hentikan Kita Bunuh Kikmat Ayatuh Summa Fusilat Fusilat Itu Ditafsir Ibarat rumah Sudah Detel Pintu Sebaiknya Dimana Tempat Kembang Dimana Tempat WC Sebaiknya Dimana Itu Sudah Detel Lengkap Nganti Ngomong Detel Bukti Makmur Lagi Sihit Hanyaran Mobil Seneng Asal Mobil Tidak Mikir Aksesoris Tidak Mikir Bang Sintas Solar Tidak Mikir Alhamdulillah Pokoknya Takok Ini Rime Blong Tora Sudah Sudah Mapan Sudah Rewel Sudah Detel Bakasan Ismetik Sama Manual Itu Baik Mana Sudah Detel Islam Datang Sudah Detel Sampai Ngetikan Halal Maka Ketika Agama Ini Disempurnakan Itu Maknanya Adalah Ahkamul Halal Wal Haram Makanya Allah Ngetikan Al Yawma Atmaltul Lakum Dina Itu Mesti Masa Ilul Halal Wal Haram Sampai Tak Cerita Agama Lain Itu Tidak Punya Konsep Tolak Yang Kalau Kawin Ya Selamanya Islam Itu Detel Saking Detel Kadang Tapi Barukai Budho Alhamdulillah Terus Syukur Sampai Budho Sera Pukul Sampai Pintir Pintir Cora Pengheran Tetep Budho Jadi Aku Budho Kalimat Mat Kalimat Islam Menurah Sepanjang Sepanjang Kalau Kau Kau Biasa Ngiritik Biasa Hukum Kau Hukum Hukum Wata'ala Tapi Tak Beda Kawin Cora Islam Itu Saking Detel Nak Buk Ngawur Tapi Ngawur Yang ilmiah Misalnya Aku Ngawek Nah Hamdan Uzzawi Juga Alama Amar Kau Wahub Bih Min Imsak Bim Maruf Aut Tas Rihim Bisa Bisa Buk Rungok Ngawur Ngawur Budho Kalimat Tidak 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 Terus Tidak 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 Pegatan Tidak Tidak Uzzawi Juga Alama Amar Kau Wahub Bih Kamu Tak Kawinkan Sesuai Perintahnya Allah Yaitu Pilihannya Hanya Dua Min Imsak Bim Maruf Masyarakat Terus Aut Tas Rihim Tidak Tepak Pegatan Tapi Terus Tidak Pegatan 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 Tidak 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 Itu Coba Andekan Itu Orang Paham Semua Mesti Kan Ngurung Ngurung Tidak Sebatas Amin Amin Berarti Betapa Barukahnya Kebodohan Ini Kok Nyesal Loh Barukah Coba Umum Kiyai Kalau Ngakat Seperti Tadi Coba Artikan Alam Sesuai Ngata Perkoro Amar Rokang Perintah Ngat 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 Allah Kita Sesuai Aturan Ditanam Allah Diajarkan Allah Yaitu Min'im Sagim Yaitu Ngeker Kelan Apek Mesti Nekah Terus Atau Tasri Bisa 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 Kira 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 Tidak Manteng Suka Begatan Begatan Tapi Tidak Tidak Nyesi Nah Karena Quran itu Ilmiah Ilmiah Potensinya Orang Kawin Hanya Dua Itu Kalau Tidak Terus Begatan Daripada Kaget Di belakang Sudah Dihomongkan Dulu Dimana Ilmiah Itu Kan Gitu Kalau Kita Mau Pergi Ke Jakarta Kita Sebagai Supir Yang Baik Pintan Jam Empat Jam Misalnya Tapi Kalau Ada Macet Ya 6 Jam Tapi Kalau Ada Kejadian Di luar Duga Ya Diga Hari Itu Itu Ilmiah Sesuatunya Di Kayak Militer Itu Alternatif A Ada Alternatif B Alternatif C Pilot Ya Gitu Otomatis Kalau Tidak Bisa Manual Semuanya Ada Kawin Ya Gitu Kalau Ada Ngorong Pekatan Sebagai Alternatif Tidak Ada Gitu Maksudnya Seneng Nafsiri Salah Resiko Dikiai Kalau Balik Jampam Jogja Jakarta Jakarta Surabaya Kalau Kalau Tidak Nulis Buku Ya Tapi Tetap Buku Ngomong Nafsiri Raku Resiko Jadi Ngomong 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 Nafsiri Pikirannya Busun Nafsiri Tapi Resiko Memang Apa Jadi Ngomong 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 Belum orang-orang yang di pikiran itu, kalau yang nafsir itu tidak biar tapi kita akan mengingatnya, kita akan mengingatnya orang ayuh, senyum yang disenyumnya, nafsirnya apa? senang, yang ayuh, menganggapnya? lucu kita akan mengingatnya, jadi orang yang nulis tentang saya, kita akan mengingatnya kita akan mengingatnya, itu sangat berharap tapi itu memang, mau tidak, mau? dulu zaman sokhabat yang mengalami seperti itu nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin wulaikalahumul amnu wahum orang yang iman, kemudian imannya tidak tercampuri sama kezoliman sama sekali, karena pakai nakira iman yang dapat zolim sama sekali, itulah yang aman wulaikalahumul amnu sokhabat punya tafsir sendiri karena pikiran mainstream di sokhabat zolim itu waktu syekh mahalif meletakkan sesuatu yang tidak pada tem maka mereka bilang wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya rasulullah, siapa sih yang gak pernah berhalim terus nabi ngendikan sebagian riwat oh itu gak yang seperti kamu bayangkan alam tasma kawalawahi ta'ala yaitu lakman hakim la tushrik billah inna syirka la zulmun azim enggak, maksudnya bukan dolim patuh syekh tapi apa? syirik berarti itu maknanya gimana? orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali itu artinya kan sokhabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Qur'an untung zaman itu ada nabi diklarifikasi rasanya masalahnya penulis-penulis tentang kiair atau klarifikasi lu pinter timbang kiair nih bingung gak? itu dulu zaman orang soleh semua zaman orang soleh semua mencintai perempuan itu baik karena maknanya cinta itu orang demenan saya ulang lagi maknanya cinta itu tidak demenan yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? ibu-ibu itu seorang perempuan jika bilang perempuan ini orang kiair ini orang kiair yang menarik itu perempuan ya perempuan saja bisa ibu bisa guru madrasah bisa apa saja tapi rawang rasoleh kiair itu harus mencintai perempuan ini udah ke pacaran sesat karena mesti konotasinya urusan apa? sahwat faham itu apa maksudnya seneng dunia jaman sohabat banyak sohabat yang seneng dunia tapi orang soleh seneng dunia itu juga perangkat kebaikan orang sarati jihad wajah itu bi amwalikum wanusikum sehingga orang darani seneng dunia itu yura ef orang perangkat kebaikan begitu juga seneng perempuan dulu itu tidak ef karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinegain kalau tidak cantik ya ibu atau guru semuanya ini perangkat kebaikan tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? urusan sahw sehingga dulu itu tidak masalah misalnya nabi ngentikan wahub biba ilayya min dunia kum at tibu wanisa karena orang masih waras semua jadi itu tidak tidak melahirkan salah salah tafsir padahal nabi jelas ngentikan ada tiga hal yang saya ditaktir dicintakan tiga hal itu yang dua itu at tibu wanisa pewangian dan perempuan tapi dengan makna yang apa? positif karena kalau perempuan tidak dididik coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? ibu ibu itu perempuan apalah lagi? perempuan jadi dulu makna perempuan itu tidak harus urusan tapi kalau sekarang sama ngomong itu orang nafsir kan macam-macam tapi itu sudah itu resiko yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Qur'an hadis nafsiri ulama itu juga menganggup takmudi menganggup prosedur yang dikuasai perangkat itu oleh ulama makanya kalau masalah Qur'an sampaikan Orang yang menafsirkan Qur'an dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan satu tiket kenraka tapi kalau menafsirkan ulama salah saya nak idewi rumpatin rokok lah semua rontok-rontok ngawur tapi kan nggak mungkin dihancam rokok kiai kura pengeran tapi ini saya cerita ya betapa susahnya kita sebagai ulama karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu dengan zaman yang sudah rubah dengan zaman yang sudah rubah ya tapi mau nggak mau saya beri contoh kecil misalnya tadi dulu sohabat itu biasa membahasakan tadi saya ini suka perempuan karena ya memang tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinekah ya dinekah tidak demenan tidak pacaran kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik kalau suka perempuan dengan mana ustadah ya diberi hak fasilitas ngajar semuanya itu konotasinya positif seneng duitnya kekotan aku seneng duit aku itu kedunyan aku itu seneng harta maksudnya apa? itu perangkat kebah kan aku seneng murid aku seneng nak ngaji itu ngaji wak banyak kayak dulu yang bilang gitu aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak bukan urusan salam temblek orang urusan soanan gula tapi ingin kebaikan itu didengar orang baik tapi kalau sekarang aku seneng dari kia ini aku seneng santri agama aku seneng santri agama jadi orang ngaji nafsiri iya jadi sekarang perangkat suudan itu luar biasa luar biasa luar biasa dulu enggak dulu itu ya duwahi ma'al jama'ah kalau ingin barokah ya harus rame-rame alaikum biljama'ah jadi ngaji semakin banyak semakin baik maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin baik tapi sekarang kan mau ini wakularis pengajianku orang pikirannya wah berapa itu hasilnya kan ruwet ruwet soal zaman akhir ruwet tapi ini mati mau mesti mati santai ma'wan kia kersanin pengirahan tapi itu kersanin apa? mau ikut tentang ilmu sosial kalau mau mengkutip sedikit kenapa saya cerita ilmu sosial? karena mau enggak mau misalnya riba riba itu apa aja pak? ayo sampai mau riba itu bunga apa kelebihan? apa kelebihan apa kelebihan saya usik krus? apa asal kelebihan? kita ini apa ilmiah udara ini nabrak hukum apa ilmiah gua beloknya kera ketulungan saya pernah berdebat sama kia khusut kia khusut itu banyak masalah kalau dibapak ilmu dia soleh tapi dia ilmu masalah orang khusut itu kan di solehnya baik di ilmu masalah misalnya hamdan dihutang aku tahun 70 100 rupiah saman itu dapat kambing terus sekarang saya nyawur 100 rupiah untuk kerupuk nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta nyawur 2 juta itu riba apa tidak ya mungkin mau nikah saudara ini dia coba kalau kamu hati-hati pokoknya angker 1 juta nominal ya riba 100 rupiah saya itu 100 tapi kan jadi goblok artinya kalau di sahur 100 rupiah mesti tidak riba orang karawan tetap status kan tidak riba tapi mesti goblok dan perlu kamu catat yang haram dalam islam itu tidak riba goblok itu juga haram yang haram dalam islam itu raribad goblok itu juga orang dina'udzubillah ciri utama barang haram itu dina'udzubillah na'udzubillah minashirki wal jahli termasuk jahli itu coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa bodoh riba harus dilawan bodoh juga harus kebetulan kita akrab tidak perlu dilawan bahaya kan melawan diri sendiri saya ingin kalau itu bolak-balik menyelesaikan konflik itu konten kakak beradik zaman tahun 80 ponak aneh sunat dihutangi pak Dini dulu misalnya dihutang no pedet barang pedet itu didel zaman itu untuk duit 3 ribu ini yang cerita orangnya 3 ribu rupiah tapi dulu sudah menjual pedet tahun 2005 baru kaya tukaran tadi baru kaya tukaran tadi baru kaya tukaran ditagih kan nah zaman rukun kan gak ditagih next tukaran kan di terus kita yang jadi kaya ini bingung jari yang utang kan pedet jari yang utang jari yang utang jari yang utang kemudian mau tukaran 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 untuk pantal siomeng tapi berapa ini yang utang senang tukaran yang utang senang tukaran tukaran yang utang senang pedet pedet apa guys? yang seorang itu memilih pedet limusin yang seorang itu pedet biasa yang pedet biasa itu pedet biasa yang pedet yang biasa itu kaya orang utang itu anak putu coba tahun 70 2 anak putus tapi dari yang utang anak mati coba kalau kamu jadi Kia itu coba mau apa semuanya orang jadi Kia itu berat-berat berat-berat konsultan hukum itu sampai jadi pengacara menang-menang itu kelas Jakarta itu 1 miliar kelas kabupaten jadi 5 juta jadi tidak salam template orang pula itu taruhannya suaranya merokok orang-orang yang paling salam template saya ketawa orang pula itu tak kok aneh enak dijawab liru suaranya karena kalau agar dahulu saya merayu pengiraan saya pantasnya saya membuat suaranya orang-orang yang melok utang kok melok mikir ngurut kalau orang-orang yang setengah demenan setengah nikah laporan Pak Kia itu orang-orang ronde itu orang-orang yang menarik sudah menarik dirapi tiang dirapi tiang dimasnah lah siri suatu saat ronde itu orang-orang seneng mbak jari ronde itu meni usah dipegat jari lana digulik itu serang kita orang-orang megat kalau hukum itu kan terus detiknya melok bingung bingungnya itu bingungnya itu tidak merodohnya itu kita bingung menai kita orang-orang malah bingung menai orang-orang bingung hukumnya itu selera-selera tidak saya membuat kepikiran bingungnya gini kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah ta'ala tidak tolak dan tidak tolak berarti kalau mungkin tolak mungkin tidak pilihannya tidak tidak tolak karena al-asuh ada mut tolak tapi kalau melihat al-musod dakfil uqut itu bikaul arbabiyah padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak pertanyaannya wilayah tolak itu tidak milik perempuan kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serah bisa dihubungi pernah bisa hubungi tidak tanya kan bu cemus pegat orang lumayan kecadangan di laporan di laporan di laporan resmi coba saya bingung menghukum salah rokok menghukum benar orang melok ngeloni jajah tidak perempuan kalian menyebabkan teksting akhirnya kalau kalau aku ingin merangkut merahkut itu merahkut semua kur'an itu itu paling anti itu fatah daruhah kalau mau alaqah, ngembah ngewedak itu kaya gantungan kaya itu mungkin kaya orang bunroko lewat gak megat tapi kalau bunroko, maka dia mangkel sama aku aku dong aku rapatnya mandi tapi kalau bunroko, kalau bunroko, kita mandi hahahaha, mangkel sama aku tapi aku setelah pegatnya, jelas aja, jelas karena ngelengel orang juga makanya Allah itu anti betul, kalau ada orang lelaki menggantung peremp diantara pantangan yang diajarkan falatamilu kullal meili, fatadharuha kalmu'ala karena dia mau butuh cadangan gak lagi menenangkan buku-budunya, kok itu alternatif karena si orang itu zinom tapi kalau jatai biologis ya, mau jadi orang-orang akan urusan, aku yang aku yang pusing masih ditakuk di hukum nah bulat-balik, anak kiais yang terkenal gak ngalik jadi orang-orang akan menggantung perempuan manti-ramanti hanya seperti ini tapi nanti, jadi kiais hukum kiais hukum kiais hukum kiais hukum kan manti-ramanti mau ke 5 sekitar orang gitu kiais hukum ditambahi, kiais hukum tidak ditarik aman kan? kiais hukum orang ngomong halal-halam, kiais hukum gak salah merokok bener dong kiais hukum hukum kiais hukum karena aku sering merayu pengirahan kiais hukum ini pantasih melibu suarga salah kiais hukum kata lah, pokoknya pantasih melibu suarga jadi, waktu itu urusan GR itu dan itu pantasih ulama itu suarga itu repot kemudian surusan kawin, riba karena kita ngadepi hukum perubahannya itu masyarakat ya kayak tadi, misalnya kiais hukum uang itu tidak turun jadi orang ini goblok orang geladakku loh yang sekarang di nyangwong Rp100 juta, sekarang itu itu dulu buyut saya kata ibu tukunnya mau Rp100 karena uang dulu kan ada sen di bawah sen ada lagi di bawahnya lagi ada lagi jadi Rp100 itu bahasa ini misalnya geladakku tak dol Rp100 ini butuhku genteng itu ya lah cukup makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi hutang-pihutang di masa lalu itu dikerus pakai apa ada ulama yang mengatakan dikerus pakai emas Rp100 zaman itu kalau digeramkan dapat berapa geram ya memang itu paling gampang sampai sekarang ya kita pun seperti itu misalnya makanya untungnya pengeran itu pengeran itu luar biasa ya perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah misalnya gini ada orang konflik hutang-pihutang di depan saya tata kau ipedet zaman itu begini pintan bah zaman itu pitongatus atau tolong ewu ya sudah kita tanya di apa itu di apa saja lah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu zaman itu pitong atus rupiah atau tiga ribu dapat emas sekian geram mau gak mau jadi Allah itu menyediakan perangkatnya tidaklah kalau itu katakan poncak akrab yang bagus emas jadi aku akhirnya takut jadi itu gue lihat referensi emas tahun pitong pulau itu tolong ewu untuk perangkat ternyata yuk untuk wakil karena polanya sama kenapa emas itu kan sama terus sampai ilayomil makanya bank di dunia pun buat bank maupun BI sampai sekarang ancuannya tetap harga harga emas itu Allah swt Allah itu jatuh semua pintar jadi nilai dolar nilai rupiah gak stabil tapi harga emas tetap artinya gini kalau kita hutang satu juta zaman itu kok untuk emas dua gram sepuluh tahun kemudian ya sudah pokoknya emas dua gram meskipun sekarang harganya empat empat juta paham ya jadi tetap Allah itu ambil perangkat akhirnya gue lalu ya jadi ulama ya rapati bingung yuk pokoknya kerusi emas aku pikir ini gak kaya anot aku mungkin yang buat tako iya aku nah anak kaya anot aku ya juga tako aku orang pula ewe ngajak nerokok ya maksudnya ini masih ngaji ini buat mulanya akhir ayat yang turun itu ayat den sampai ayat riba geden yang ada riba, riba itu yang bergur den jadi ini yang hutang itu masyarakat kiai santri-santri itu tukang karena ini BPKP ini udah puin terpintar enak sekolah dah suih ya apa sedih luk ada gak orang punya motor BPKP nya dirumah? ada 10% sek kampungmu gak maksudnya dari satu kampung itu yang BPKP sekolah perang persen perang persen perang? 0% perang persen perang persen perang persen perang persen Maksudnya lebih lebih sekolah atau lebih sekolahnya? Oh berarti Nak motor, mobil, lagi sekolah Nak umur rumah Akes yang aman Alhamdulillah Ya makanya Nabi Nabi ngerti kan Innamarribah finnasiyah Ya innamarribah finnasiyah Karena maksudnya ribah itu normalnya Memang gara-gara tempoh Makanya kalau suwun, si inton mawun yang mencintai saya Usahakan sesuatu itu jangan nasihat Kalian buatan sombong, kalian nanti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit Karena aku kiai Maksudnya orang kru ngaram kredit, aku kiai Kruwetan kan? Kiai kok di tanggal Lucu kan? Orang di akhirat tapi di tanggal Misalnya mobilku kok kredit itu kan Di tanggal Lucu kan? Maksudnya kan pantas orang kiai Lucu kan? Lucu kan? Maksudnya lucu Lucu Tapi ada orang haram Haram itu sama ada di mobil Tapi orang kiai terutama orang alim Yang kiai rapati alim rapopo Yang kiai rapati alim Kan iman Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai Kiai itu orang sholah yang harus kita hormati Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum Kalau ulama itu pusing Tidak ada orang yang aneh 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 Itu zaman Seidina Ali Itu ada pertanyaan seperti itu Tidak ada Seidina Ali Seidina Umar zaman suking Itu ada pertanyaan seperti itu Karena kita bisa apa? Coba Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi di Rabi Wong Ada informasi mencerahkan Kalau anak rondo ayu Yang yang Iza od shani Itu kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak Kebelet Rabi Lebih itu anak setengah rayu Mungkin orang sempat ngecek Ternantara Tapi kalau ayu kan Kalau kabar rabi Dari kabar ceritahan kan Tempat Tidak ada yang Masyarakat itu tidak santri Siapa cepat Dapat Kita bisa berbuat apa? Coba Itu memang terjadi Saat saya dan Dina Ali ada pertanyaan seperti itu bisa apa si Dina Umar ya ada pertanyaan seperti itu makanya terus kita ini mikir mikir masalah otoritas tolak siapa? tentu Zawud tapi Alhamdulillah di Fekih-Fekih kita saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji Fekih Fashun Nika di Fekih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak ada yang manggil anaknya tidak ada pakai kitab jadi ada yang merahfah saya punya teman apal Al-Qur'an setiap tersebut pertama tidak apa-apa, hanya tersebut tapi tersebut tersebut sangat ekstrimnya perlawanan istri tapi ada yang merahfah ya tetap di anak lucunya orang itu ada yang merahfah, tetap di anak jadi dunia ini penuh kajaiban jadi kalau ditonggul tukaran terus tapi anaknya tetap tidak yang ini sudah Alhamdulillah bagus jadi tukarannya ya terus tidak ada anak ya itu nanti tua ya apa-apa? ngerti-ngerti anaknya judas terlatih karena orang itu saya yakin rohmati pengiraan sebaik Allah orang tukaran untuk rohmat tidak ada tukaran untuk jahat tetap terus artinya itu setelah 1 macam-macam itu berarti menyukur itu rohmati Allah warahmati wasiat serai serai versi waar warahmati wasiat serai semak tidak jadi dia tidak setuju, kalau di masyarakat di masyarakat ini tidak perlu agar pengiraannya cek Allah, dan selalu pengiraan oleh Allah jadi harus Allah tetap rahmatinya lebih jembar timbang kesalahan kita, harus harus jadi nyatanya iya, kalau kita memenuhi standar pekerjaan itu harus pekerjaan pekerjaan menjelaskan oleh Faskun mereka kalau menjelaskan oleh cacat yang menghilangkan syahwad mereka saya èleg dhawe bahmon menghati pekerjaan tidak suka pola sifakui menghilangkan tidak sedang melakukannya tidak melihat padanya tidak melihat tanpa pola sifakini, tidak boleh lakukannya bahmon menghati pekerjaan santrinya saya itu terakhir bahmon inginkan itu apa yang kawin, apa yang dagangan kalau kemudian di pekerjaan itu ada hukum begini hukum juga aneh, jika jika dalam satu hari dua hari buju ikut utang untuk kehidupannya sendiri maka menangkut utangnya Zahod, utangnya suami kan gitu satu bulan buju ikut utangnya di toko untuk nafakoh dirinya dan anaknya menangkut utangnya Zahod atau Zahod? Zahod tapi kalau tidak ada kebanyakan, untungnya orang Indonesia ada di pikiranmu jadi misalnya yang dihutang, kalau tidak ada di risiko, ya di sahur dia kemudian kalau kita bilang, Ustadz semangat, sepuluhnya lalu guru, lalu buju ikut utangnya, itu semangat kalau lalu buju ikut utang, itu semangat nafakoh diri kemudian khafid, itu semangat nafakoh diri khafid, khafid, mubalik, Ustadz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari kewajiban nafakoh diri kita ngomong Ustadz, Ustadz, di sini ngarembang jadi baru kasih status Ustadz itu mertua ya sepenuhnya, tidak kodak nafak Allah ya, sepenuhnya, kalau tidak bisa nyungkuh di sini, sepenuhnya, 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 mesti aku anggap baik, warahmati, wasiat, rahmati Allah itu nyukupi, karena kau berapa, tiba-tiba? jawab yang kau berapa, dimana apa yang kamu mau, apa yang mau? jadi mau bujumu sedangkan, dalam sumbいます ini punya utang 300 ribu terus kudah terakhir, kodak sih, menghutangkan tapi itu tidak terjadi yang malah kerja di sini, yang kaya ini motivasi, Pak kalau menyesal terus untuk kerja aku pak walaum tindilah alhamdulillah santrini yang agar ketemukan janji alhamdulillah barokah bujuku yang kerja aku mulang tau alhamdulillah dia melanggar hukum pengiran alhamdulillah ya turani arrijah lukum ala nisa tapi dia itu yang melaku mau disiak wali sanggau lah dunggu aku bisa ke Indonesia rubah sanggau tajibu ala zauji nafakotu zaujati ke Indonesia wali zaujati nafakotu zaujati berhak bagi zaujah menafakoi zaujati tajibu ala rojuli nafakotu zaujati tapi ini Indonesia gak sepokoknya di singguna dunggu mustatir hati popo ya akhirnya ya mulanya ada wabah bapak rumah-umah bapaknya dagang berkaranya tadi istri itu hutang terhukum minum ke hutangnya jadi itu hutang alpat tuntas maksudnya hutang singguh harian hutangnya alpat fortuner ya kaku hati kemudian kartu kredit kaku hati jadi Allah ini mau nyindir aku lagi dengan ayat yang paling panjang di Quran ayat 10 mereka anggur uang dihutang harus dirubat berkaranya aku tahu aku tahu apakah Quran pusing sepusing ayat 10 saat lempir ya saat halaman ya betul berkaranya mulai ini bingung adanya yang kadang profesor dokter itu kerja di pabrik yang di pabrik itu ratu sekolah kadang ustad yang sama comu'in pulang di yayasan lu pendiri yayasannya bisa ngaji oke orang mereka tidak mengerti itu fenomena apa fenomena warahmati wasiat akhirnya orang bodoh bisa memimpin pinter yang sama comu'in pulang di yayasan mau anak bu wah ketua tidak tahu tidak mimpin yang harus ngarep direktur yang sama comu'in ustad ayo maju ke depan aduh ada uang aduh amat amat peneliti dokter profesor yang pabrik coba carikan obat yang bisa gini-gini carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia yang ini kurasa sekolah yang profesor siap siap di gaji itu pengirahan sebenarnya itu itu iman pengirahan itu ikhlas itu 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 tidak pengirahan tidak sampai orang alim di sini ada siir siir itu tidak kacau tapi lapal siir itu berkau manggal aku siir itu manggal karena siir itu bully manusia tapi itu itu kan ada yang ditulis ada yang ditulis masyarakat 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 maksudnya aku bisa setuju yang berkau terakhir produk kacau kamu banyak pakar ekonomi tapi akhirnya saking bingung masyarakat ekonominya itu akhirnya pintar-pintar saya di kudus itu kerja baik itu retail kayaknya prospek bareng dihitung mana modalnya dari mana orang dia kerja kalau kudus kota kretek berarti harus jualan rokok bareng dihitung perizinannya susah enggak sementara orang bodoh bekerja kerja ngerti-ngerti su 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 ke lana ke akilin akilin ayat maksudnya banyak orang punya akal cerdas punya rumus besar tapi ribet kayak kaya pintar berapintar itu mesti berkah rapati pinter kaya terlalu pinter wah kalau orang kudus kaya dikudus harus gini metodenya kulturnya orang kudus begini jadi seharus begini tren milenial begini seharus begini berwibet sangat banyaknya teori akhirnya belum melangkah ngai orang ngapal tahlil penting mau kakam laku tahlil ini tahlil untuk berkat mati berkat menai berkat mengerti-ngerti ya itu yang ini bisa ngapal eksperimen orang bodoh ada yang bergab anak kancing kancing anak sarong ya adal ngerti-ngerti yang bodoh wong sing pintar kan enggak saya bisnis apa barang didelok sarong prospek barang mikir tapi kan orang beli sarong itu setahun dua kali akhirnya rasidong itu jenis kamu akilin akilin ayat mazhaibu kamu jahilin jahilin talqohu tersebut terus fenomena ini itu yang membingungkan semuanya saya jalan profesor doktor tata negara kadang dipimpin presiden sekolah ini fakultas kehudan tidak pengirahan yang terserahkan apa-apa ya semua pengirahan saya diri itu yang terserahkan pengirahan apa-apa jadi tidak takut hukum tata negara ya takut bagaimana apa ini menurut hukum tata negara ya jawab yang terserahkan yang terserahkan ini ada bantah yang presiden malah dipecat malah repot kayak aku ketua yayasan menangan pak saya takbir yang boleh santri ditarik dua semua halim boleh takbir yang ketua yayasan santai terus ketemu pak takbir nasib nasib suku pengirahan tidak bisa dilawan ini yang membingung orang-orang manusia banyak loh direktor ekonomi yang orangnya sekolahnya diensinyur tapi kebalikannya yang menangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu yang terakhir yang kamu harus tidak percaya itu bahaya kalau kamu percaya fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir jintik itu yang saya kurang setuju karena masak segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu yang menggunggu setakdir misalnya ya misalnya orang halim semua dipimpin ketuanya yang sangat yang tidak anjir jadi kafir jintik apa mau menemui tetakdir nasib artinya yang terakhir itu kita enggak ikut itu masak sampai segitunya fenomena itu menjadikan orang yang mengalim tahkik jadi kafir apa selama ini kan tidak sampai segitu tidak sampai mau gerbang nasib nasib gelar apa dokter kerja apa pabrik pangkat apa biasa anak buah ketua apa ratus sekolah itu kira-kira jadi kafir jintik apa menuritan nasib alhamdulillah rauh sangat itu memang seperti itu kalau saya itu pernah haji model bodoh orang bodoh 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 di kursus sampai potongan saya itu takrib berhasil itu itu orang ada detail batin sembron itu yang gede seperti itu ini kitab sebotol-botol diterang apa dalilnya kalau bisa Romyul Jimar bisa berhasil kan ini kan rapati halim itu standar Romyul Jimar berhasil SOP standar operasional lalu kelompok yang ngalim telur akhirnya cocokan saya waras ngalah sembar yang unik ini yang jelas malah kado tersinggung mau ngalim jadi domongi panjang ruput dirakar ruput di cak nafar awal mau-mau tenang padahal negara inginya kita nafar awal karena shift-nya kloteri itu harus sudah cabut dari Minap dia enggak mau mudah 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 terus hari-hari ini kalau ikhlasnya dari orang buddha tiba-tiba gagal tiba-tiba kita ini kan sinau kitab nanti butuh-butuh sampai roh caranya mbak jumrah itu tidak sampai musdalifah kita sebagai orang alim kan tahu-tahu tanya apakah semua batu sah apa enggak terus sampai asal batu apa syaratnya harus dari musdalifah lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh enggak dipakai ini pikirannya sudah ada seperti SOP selantai apa kan ribet selantai orang buddha ribet itu posisi ketua ketua ruguh aku yang mau mikir padahal kita malah dikongkong mimpin malah repot harus bayar mimpin semoga akhirnya bodoh tapi orang jeneng wong alim itu tersiksa tersiksa jadi wong alim terus tidak bodoh tersiksa yang beritah tetir 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 tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat apa punya sekian perangkat kita ada kitab sekarang Tentang malik bin anas malik bin anas imam malik itu wong alim lugu orang orang ingin mengatakan imam malik kalah di depan rumah akhirnya disewak jeneng muhammad bin hasan aseban utawabi yusuf itu ahli usul kekeh wong abu hanifa didi ane abu hanifa sama tak cerita cerita-cerita wong alim imam malik itu wong lugu wong lugu itu sepokoknya ada orang penting gak kerasa mentiga jadi imam malik itu keramat mergul lugu karena sampai lugu itu tidak anggap bodoh tidak anggapnya niru imam malik abu hanifa itu didik murid itu luar biasa anak yang cerdas itu dibiayai supondok saya boleh bayang tidak bisa ngalah jadi abu hanifa itu ralna ulama ikhlas ke abu hanifa itu bangga dikalahkan murid itu berkata berkata kalau murid orang ngalah orang dibayang tidak bisa ngalahkan itu dibayang semua orang-orang ikhlas itu ini itu paling ikhlas yang terjadi jadi lawan murid itu senang jadi itu berkata berkata gak tahu berkata imam malik imam malik itu berkata berkata di abu hanifa itu berkata di abu hanifa itu berkata itu berkata sama seperti contoh misalnya itu tingkat harus tidak seorang ceblok ini kan orang wakih mesti yang orang ceblok itu kan kena salah satu ini misalnya ada orang jatuh dari atas mesti kena salah satu enggak kena yang ceblok gendut berbebot gendut berbesar ke pinggirnya apa harus tetap disitu secara sampe gak jawab latihan ngalim harus pindah pindah tetap kena orang lain atau tetap disitu pindah atau tetap disitu kalau tetap disitu karena beban berat tubuh jadi beban berat doso barang ini dari abad itu saya ingin orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek dikesehatannya parah mana parah 5 menit itu ada di usul pekeh di lubul usul pertanyaannya ketika orang kena beban kamu 2 menit kalau kamu gak pindah kamu jadi 5 menit sebaiknya pindah mau cari orang seripet sama tiram pindah kalau pindah pertanyaannya ketika kamu ceblok itu kan tidak ikhtiar kamu jika kamu gak kena dosa kamu ngerti-ngerti ceblok tapi kalau pindah itu ikhtiar kamu sesuatu yang anugerah ceblok orang ikhtiar itu kan relatif dimaklumkan apa orang ikhtiar daripada ikhtiar itu nginjek arif apa itu artinya gini kalau pindah tidak ikhlas saya kena keteratapan dosa orang ikhtiar kalau pertama kan gerbang-gerbang orang takdir milih pindah orang tidak pertanyaannya seperti itu milih bantuan pindah aku debat abu khanifah sama imam malik sesuai ngamuk imam malik aku orang ngara repot ngunuh ngunuh kok bakas kok sanggink menteri abu khanifah kayak aku ini loh kayak aku kayak sampe aku ya rodok khanavi rodok dibang rodok sarap atau rodok khanavi kayak aku aku mulang kiai hamdhani kan sekian khanali kan kiai api mulang kora kora aku api ora pertama mereka perkara ini kiai kok diulang kan terus kayak manuk ketulup kan gak ngerega kiai salim kecelok kiai kayak nyucup terus manduk-manduk ngarep gue kan cama cama mengharga diri masuk terus dihormati orang juli ngarep gusbak terus kayak manuk ketulup di bab itu mulang kiai mulang kiai mereka meruntuhkan harga diri ya harga dan martabat kalau kora bahasa DPR marwah tapi nak diulang kiai latihan kalau benar pakai skill kiai latihan ini kan latihan gak banyak itu juga goplek tenang ngomong 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 bener ngomong ini santrini bukit-buyut gulur kiai latihan yang mireh nanti mireh mulang itu orang nak mulang dari kiai kayak manuk ketulup kiai-kiai ini orang 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 kiai-kiai ini ya berdua yang mireh nanti nofakti itu selalu begitu misalnya gini contoh paling gampang sholat itu yang ngapik sholat awal oke kita sepakat tapi misalnya sakbah mun sakbah sahal sakbah turekhan sakbah arwani sholat awal yang khutbah pasmurite itu rakyat semper sampai aku lho nanti dikonco jenis kangkusnan itu khutbah konco kulu lalah bah mun derek sholat nguriku lalah sholat awal berloro yakin mongkotip wana munggayi bareng mongkotip amit bakar ayo pusing bareng bareng mongkotip rado kudur rado kudur bareng lorato leng dino akhirnya swan bah mongkotip 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 nak jumatan mongkotip 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 rado kudur semenjak peristiwa iku ini mongkotip 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 terutama di daerah yang mongkotip 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 tapi kan gak mungkin gaya hukum ini kesunatan sof sof awal kecuali mongkotip kesunatan mongkotip kan itu mongkotip 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 berdasar setidak ada ini kaya dihubungkan ketika ada yang dihubungkan jadi aku misalnya makmumnya itu misalnya bahamun aku mau ngalih-ngalih misalnya baharu, baharu, baharu zaman akhir, oke dunia harus rusak oke, zaman orang sudah senang ngaji nak ngaji ratenanan ini kaya-kaya yang kaya 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 ratenanan ini kan kaya-kaya yang kaya kaya goblokmu siapa ngomong-ngomong tapi kan kita orang mungkin ngerang pekih kesunatan kaya naik Jumatan kok kurisah mau ngaji hukum apa nah jadi, nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik, bakas menik namanya gak senang standar standar artinya terus semua, bakas itu uang Abu Hanifah sobat senang otak itu sobat makanya kanap itu paling relax jadi Imam Shafi'i itu seperti itu separah kalau aku menjumpahkan Imam Shafi'i itu ribet 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 ya tak contohnya Imam Shafi'i ini kan kaya gak ada kita kan kalau ini kan kaya kemudian kita mulutazam bisa berniat tuaf tapi tidak, awas, tidak keliru apapun salah tafsir, tulis itu malah itu saja kalau ngajir apa dipaham, terus tulis aduh, amatir-amatir ini kabar syaratnya tuaf dari Imam Shafi ini Jailan Al-Baita An-Yasari apa yang kita lihat? Jailan Al-Baita posisi Kaabah harus di kiri kita tahu waktu seperti ini, di Hajar Aswad seperti ini kita tahu kaji kan? kita sudah tahu sembrono kalau ngali tahu kaji tahu apa yang ini? apa? kemudian kemajur Hajar Aswad, sudah setar kan? buat untuk mulutazam, untuk Kaabah sepertinya itu pintu Kaabah itu apa itu apa kaji? ya, semoga-moga kaji yang sah harus sah, karena apa yang ini? nah, kita kan madep ini ketika madep ini, itu tidak terhitung bagian dari tuaf karena pas madep Kaabah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tuaf posisi itu, pas itu tidak sah bukan tidak sah tuafnya tapi posisi itu tidak sah sebagai tuaf sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhnya perang senti 60 senti yang kamu tidak kamu noafi Kaabah karena pas itu Kaabah tidak sisi kiri sampai seangil itu paham? ya, saya tidak terang mengaduk saya mati-mati, seripot ya, kan seperti ini kan? ya, seperti ini ya, kan? kan aturan saya harus jahilan al-baitha'an ya, saya harus seperti ini terus suatu saat aku ilang hutangku, terus saya berani ya, kan? nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tuaf itu tidak sah karena tidak menjadikan Kaabah di sisi maka untuk mesti sah itu kamu harus begini seret, begini lagi tiba-tiba mudur, kalau begini kan kalau teman-tiba 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 teman-tiba, teman-tiba 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 nah, tapi normali uang bareng ini langsung rene, kan? nah, itu masalah cara madep safi'i karena ada 60 senti yang Kaabah tidak di sisi kiri ayo, pilih safi'i tahan hafi'i ayo, jajal ayo, safi'i tahan hafi'i jadi, sampai sebegitunya imam safi'i karena aturannya jailan al-baitha makanya mu'in kan diterang, kalau ngalaminya kudung ini tahu, agak balik bahwa masak mau diam bang jadi ulama ini ada jadi uang bodoh ketemu pangeran dia ketuafeng mau ngelitin, sejauh jangan tidak hati ngerti ya, mesti pangeran, uang bodoh akan maklum anggil, kandana ini anggil serwet itu, jadi Mam Shafi itu ulama paling konsisten terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya menginjak siderwan atau bodasi Ka'bah karena kalau sekali menginjak bodasi Ka'bah jadi ini tidak menghubungi Ka'bah, tapi tidak-idak Ka'bah jadi ini memutari Ka'bah, ya semuanya kamu puterilah jadi ini menginjak-nginjak Ka'bah aku tidak tahu, aku tidak tahu orang baru ngomong langsung melaku jadi dengan sepuranya saya mengatakan mungkin Mam Shafi marah, tapi pengirahan itu aku yakin api anda, seperti yang saya pikirkan karena aku sangat sering ngomong, ya Allah umatnya kajik nabi ini macam-macam yang bodoh itu partai mayoritas jadi itu dengan sepuranya maaf kita bisa apa coba, kita sebagai ulama karena orang itu mesti spontan kan berbegini kira-kira, spontannya orang kan langsung berarti ada sisi di mana tuahnya dia tidak memenuhi syarat karena tidak menjadikan tapi aku yakin, muka pengirahan nyepura orang kok yakin rasa atau tidak aku yakin pengirahan itu nyepura enggak enak itu dia takut enggak, kalau aku, aku kan kecelok uang halim luar-ruar kalau pengirahan takut, kalau mau enak itu takut dia enak itu kan enak mau enak apa ya? enak enak ya seakhir aja serepek karena aku sering dikandang imbam uang itu sudah tidak ada karena aku senang berkaji Nabi Muhammad Nabi itu pikirannya dari umat itu sudah tidak ada aku mau memenuhi syarat dan rukun, itu seruat tapi aku setuju Imam Shafi itu ilmu memang yang jaringnya Tawaf itu Yajah Ilan Al-Baita Anyasari Kakbah harus selalu di sisi kiri tapi masalahnya ada posisi di mana kakbah? di depan kita nah itu aku ingin ikhtiyah sedikit yang urung-urung kaji, yang harus kaji, harus kardung ya harus nyesal kalau tidak boleh ada madab kalau orang-orang tidak boleh-boleh tidak terpaksa orang-orang tak raya ada pengeran seperti yang pengeran Nabi di dunia kurama ini tidak boleh ada Khabib Tawali yang manti orang-orang sering ketemu Habib-Habib Alim tak jahit itu tapi buatin kakiku di dunia yang mati Nabi sekolah mbah ayah ini kan di dunia mereka kalau mau ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu orang-orang tuntas wadang orang yang senang Kakbah itu nyawa kelih kiswah dan kiswah itu minyak apa itu hukum yang gudam senang Kakbah kalau orang-orang kalau nanti ada nih Pak nak Tawah mau parat-parat Kakbah lalu sepuluh yang Tawah kalau roleh parat Kakbah ya gimana lah ribet dong nyekel wangi aduh ribet roleh nyekel wong orang roleh nyekel Kakbah itu kiai apa aduh ribet 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 mohon bahasa karp-karp moh ribet ribet disamanya kan hilang kan aturan Tawah bapak Jailan Al-Baita An-Yasari orang itu menjadikan betul sisi kiri tapi biasanya ketika di Multazam kan berdoa tapi aku terus mulanya awas aku tulis ini terus coro guswak aku rasa semuanya guna aku sopul coro itu menuruti madhab garis dengan aturan Jailan Al-Baita An-Yasari kan itu masalah masalah coro madhab tapi ini coro Allah muka-muka ramah salah jemuni ramah salah orang hukumnya Allah muka-muka jadi itu dong apa-apa anak pas dong ini ya Allah terimalah haji saya malaikat sih akhirnya kebingungan ditompok aku salah prosedur orang ditompok dungo ini guna mustajak ayo jajal ayo jajal coro aku jadi malaikat ayo ayo milendi ayo milendi ditompok aku nyalai prosedur ditolak di dungo ini guna mustajak milendi jadi bagaimana milendi cara Jawa ya ini ini padahal ini ngaji mau libur kan kalau aku uslah ngurusik terus ruwet jadi ini adat aku lho kalau tidak rejep ini libur kalau rejep ruwet pasal aku libur seperti sawal di umumnya seperti yang mengatasi pengumatnya Kang Ali ini maklar-maklar ini seperti yang mengatasi umumnya apa-apa maklar sahih bahasa arah maklar itu fuduli apa jadi baik ada mustari orang rabaerah mustari fuduli wabek ulfuduli layasihku beek fuduli aku rasanya tapi aku ngono kan biasa kan justru bagus kaiti mati amalu bagus benda idam mati ambik fadolik apa sepanaku wata'ala ya orang mau nontonannya jadi ngaji aku baik wong alim senajang wong alim aku ya manusia tapi relatif jujur karena bacanya banyak sehingga referensinya saya tuh baca Hanafi itu banyak Syed Muhammad itu mademnya Maliki tapi beliau seorang yang cerita madem Hanafi karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandang dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah selesai karena antara Abu Hanifah semua ini kurang berbicara ini ini itu kayak gampang kok ribet sementeng raja-raja menek-menek sementeng muter itu kayak gampang iya pokoknya tapi aku Imam Shafi'i terus memang Shafi'i aku enggak bisa niat yang ada Shafi'i tak ada kudu bareng takin bareng niat sholat berdua tawarani kudu dijelas aja sederhana ini A mereka sederhana niat itu kudu kudu sisi A kudu bareng sederhana ya kudu Dulfartiyah bisa akhirnya sampai disoal orang Tasawwuk itu niatnya yang pengecara tidak ada niat kalau nanti ditapai orang Tasawwuk ini kita ngajar barang tak terang lalu lalu kalau sholat itu pak orang intelak-intelak itu ingat Allah apa ingat niat karena Allah Akbar kudu kudu sholat kudu 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 di Allah Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya asarnya iya statusnya sholat nah kita tahu kan usalli fathadzuri itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai itu tidak bisa tidak bisa paling was-was nyampein orang itu Allah Akbar kudu ribet kalau aku nanti di tegur tiang ini kisahnya pak aku wajah ada apa ada seorang presiden jadi di sini itu ada aliran tertentu atau madab tertentu itu orang NU yang ujian terlalu lulus berkata bagaimana niat duhur kalau orang NU dijawab sholih fathadzuri arf gak sah dicorek niat ada di hati kudu kudu gusdur kuasa ini jari orang NU tapi mungkin kudu gusdur kuasa apa niat sholat duhur kudu jawab niat ada di hati di ik yang bener sholih fathadzuri sholih fathadzuri sholih fathadzuri ya saya kembali bagaimana pak agama kok jadi begini karena yang menge phải memangkel tau di tes gak lulus suatu saat ini di jabat pertanyaannya itu di ulang ayo kita jawab bagaimana niat duhur jawab sholih bernyar tapi kalau mereka jawabnya? niat ada di hati nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita lho raku tak kira lah sejak wong alim kita kita sebagai wong alim kan yang ngerti wayusannu atalafudu bin niya tapi kalau niat tetap berpikir akhirnya pak pegawai kemana aku tak ngomong mulai nak ngaji berpikir wong alim masih ada coba, jadi niat itu berpikir usulnya jadi berpikir bin niya tapi kita kan, kita lagi ngeluk goblok usulnya Fadil Duri niat apa? niat Duri aja niat niat itu tetap berpikir kalau bilang, ngelafat itu jadi wayusannu atalafud bin niya berarti pas menulis usulnya niat apa atalafud bin niya? atalafud bin niya ya tapi yang ngalim detail itu sobo di zaman akhirnya mungkin Romy juga tak kandang ini tapi sementing secara politik mau bagaimana niatnya sholat duhur usul li farto duhuri ahdi di ping yang benar niat ada di hati suatu saat si sitok kuasa bagaimana sholat duhur niat ada di hati di ping yang benar usul li farto duhuri ahdi ya Allah, Indonesia Indonesia mana hukum rupa rupa gimana hukumnya kunut? jawab ya susul li farto duhuri ahdi kan ini usul hukum ini ya karena usul kuasa juga apa repot mwkwkwkwt Ma'rifatu sahabat bin Ujul Kutah ini bab menerangnya Ngertaini es bah bin Ujul Dupetel militer Kurang-kurang menit, dua tujuh Nah caranya jawabnya kan Tolong keloh menit ini Dua tujuh Deteh takit Merga urusan jam Jalasnya takut hukum Ma'rifatu sahabat bin Ujul Eh hadihi ma'rifatu sahabat bin Ujul Ashababuti sahabat Waya sahabat umap perkorona Zalakang tumrano po'al qur'an Qur'an liajrihi korona are sebab Jalasnya takut hukum Pokoknya aku pesan dengan Nak moco Qur'an syukur-syukur Maknanya itu wakil Qur'an Maksudnya nak wakil Qur'an Sampai moco nazalah dirujuk Allah diangsal, nazalah diangsal Dan ke Qur'an itu Ada tiga istilah yang resmi ada di Qur'an Inna anzalnahu fileilatil qadr Berarti anzalah Ada istilah tanzil Wabilhaki anzalnahu wabilhaki nazal Berarti yang pakai Sulasi mujarat juga dipakai Allah Wabilhaki nazal Wakilhaki nazal Wakilhaki anzalnahu wabilhaki nazal Sebagian disebut Wanazalnahu tanzila Jadi pernah tiga pakai istilah Sulasi mujarat nazalah dipakai Anzalah dipakai tanzil Makanya terus kalau kita ada istilah Malam nuzulul quran Apa yang benar itu malam tanzilul quran Apa yang benar itu malam inzalul quran Ini orang kurang penggawaian Mereka inzal itu di bahasanya cah Cah itu maknanya semuanya Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul quran Mereka kiai itu aslinya itu sah Lusah itu Wabilhaki anzalna Nah anzalna itu mas dari Allah Mas dari apa? Inzal Maksudnya mas dari mau mikir Jauh Tapi gak diomong Inzal kan Saru Saru Nah ya mulanya kiai Jawa pinter Malam nuzulul quran Jadi ini ya sah malam tanzilul quran Tapi itu kiai orang Jawa mas Mas kadang salah Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara Mereka ya repot Jadi ini repot Tunggalkan kayak gini Kalau ini kadang ya mangkel Kita pakai Tapi mangkel apa Yang darah ini mufti Menusul kan Jajal kayak sekarang Kali-kali pidatung ini Allah telah berfatwa Kira-kira sekarang ini goblok Goblok Padahal itu benar Yastavtunakaya Kulillahu Yuftikum filqalala Maksudnya 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 Yuftikum Paring Fatwa Jajal kayak misalnya Dari ketika pidatung Allah telah menfatwakan Kira-kira Goblok Oh goblok mesti Fatwa itu Kanggu mu'i Kanggu lama Allah itu Gak fatwa Padahal ada ayat Kulillahu Yuftikum filqalala Coba Aftayufti Ifta'an Maksudnya aku akhirnya Maksudnya goblok Daripada resiko Kulau jarang ngerti Allah memberi fatwa Begini Orang tahu Padahal aku ngerti Asli ini Ini kok Ini daripada Dari ini goblok Nah goblok Ternyata rapopo Bukan bisa asli Jadi sebetulnya Ini kalau zaman Ngajiteng sarang Ini itu Guru-guru Isimu Bahamun Sedanten Putra-putra Ini anak moja Wana Zala Kauluhu Ta'ala Kadang Dihwaja Wana Zila Kauluhu Ta'ala Mereka Tiga-tiganya Dipakai Wabil Hak I Anzal Nahu Wabil Hak I Naz Terus Mufasir Yang sudah digeger Muka Mufasir itu Dipikiran Nah Anzala itu Jumlatan Wahidah Minalo khid Mahfud Ilah Samaid Dunia Nah Tanzil itu Cicilan Songkau Samaid Dunia Diturun Sesuai Sesuai Kejadi Nah Sesuai Kejadian Samaid Dari Samaid 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 Tanzil Tansil Tansil Jadi Sajaid Itu Malam Tanzil Al-Quran Mereka Kemungkinan Kemungkinan Tansil Haruan Katah Misalnya Terkenal Surat Suara Wa'innahu Latanzil Surat Wa'innahu Latanzil Wa'innahu Latanzil Rabbil Alamin Nazal Birruh Alamin Ini kan Wa'innahu Latanzil Ya Ini Waqiyah Apa Layamasuhu Illal Mutoh Harun Tanzil Rabbil Allah Nah Mulanya Dawa Bahmun Kulai Jailing Dawa Bahmun Ini kan Anak Cora Kubu Sebelah Sebelah Itu Nyekal Mushaf Itu Rasa Wudhu Berkodek Ini Berkepikiran Layamasuhu Illal Mutoh Harun Quran Sing Allah Mahfud Quran Yang Dilah Mahfud Itu Tidak Ada Yang Menyentuh Ketuali Malikat Yang Suci Suci Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Praktek Yang Dilakukan Manusia Untuk Megang Quran Harus Cora Pikirannya Mereka Mereka Ahli Istiha Maksud Ya Itu Cora Pikirannya Mereka Faham Tapi Kalau Jailing Dawa Bahmun Nak Ulama Ulama Tah Kayak Saya Tabib Bakar Satu Saya Zini Tahlan Cara Berpikir Orang Layamasuhu Ilal Mutoh Harun Itu Panjang Quran Yang Megang Hanya Malikat Yang Suci Tapi Ketika Sudah Dikita Sudah Dikita Tanzil Diturunkan Ke kita Tanzil Itu Diturunkan Secara Sedikit Sedikit Artinya Sudah Hubungannya Dengan Kita Mereka Yang 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 Kitab Tanzil Tapi Fikitab Magnun Jadi Yang 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 Bismillah Fikitab Magnun Itu Bener Laya Mas Suhu Ilal Mutoh Harun Tapi Kenapa Kita Wudhu Mereka Yang Musab Yang Kita Pegang Itu Hubungannya Dengan Kita Tanzil Merabil Alam Itu Quran Yang Dikita Apa Yang Dillah Mahfud Dikita Mereka Dikitan Dikurun Karena Yang Dillah Mahfud Saja Malikatnya Harus Suci Untuk Memegang Yang Dillah Mahfud Maka Kita Nginduk Ketentuan Itu Jika Indukannya Harus Aturan Suci Maka Diturunannya Juga Harus Suci Paham Akhirnya Kita Hukum Ketentuan Yang Menyekal Quran Bukti Kalau Itu Quran Yang Sudah Turun Di Kita Terus Terus Ayat Apakah Apakah Dengan Kitab Sudah Terus Ayat Apakah Dengan Quran Ini Terus Kemudian Kamu Melakukan Pembohongan Berarti Quran Yang Dikita Apa Yang Dillah Mahfud Dikita Karena Quran Yang Dillah Mahfud Tidak Ada Komentar Macem-macem Karena Mereka Tidak Tahu Bap Bap Jadi Aku Bikir Nunggu Nanggu Didali Lung Langsung Mantuk Mantuk Itu Quran Yang Dillah Mahfud Ya Quran Dillah Mahfud Itu Kita Bim Makh 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 Senang Ulama Ulama Ngo Sang Ngalim 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 Rasa Buk Gedingi Tapi Jadi Ngalim Disenangi Di Hormati Di Ngo Sang Ngalim Ya Cukup Disenangi Tapi Rasa Di Ngal Fatwa Ngal Fatwa Tapi Rasa Buk Gedingi Jadi Ngomong Makhfud Dosa Tapi Dukung Bodhu Fatwa Itu Repot Jadi Koran Yang Dalam Kitab Dilindungi Itu Satu Yang Sudah Turun Di Kita Karena Sudah Ditansil Paham Ya Nah Karena Yang Dalam Mahfud Ada Aturan Layama Suhu Ilal Mutoh Harun Maka Yang Di Bumi Pun Ada Aturan Layama Suhu Ilal Mutoh Harun Meskipun Mutoh Harun Yang Diayat Itu Misalnya Para Malaikat Faham dong Jadi Jadi Itu Setengah Tengah 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 Faham Tapi Sampai Aku Ngerti Hukum Ngerti Jadi Tanzil Anzalah Serasa Dimas Darno Anzalah Nazalah Nazalah Berarti Kita mau Coba Apa Hukum Manazalah Al-Quran Menuzil Al-Quran Hukum Manazalah Hukum Tengah Sampai Kuma Berkoron Nazalah Gantum Al-Quran 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 Kasuali Sampai Dini Takai Hukum Hadis Satin Tengah Terjadinya Barang Sampai Al-Quran 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 Kismonti Sakbagian Unazalah Tumur Al-Quran 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 sopa ulama fiya yang dalam kutub jelas no al-ayati inggurapura ayat alatikang nazilat kang tumro ayat bisababin sebab anani sebab wabayani lanpurda jelana sopa ulama dalika sababai mungkona mungkona sebab wasta itu lanpurda istiat sopa ulama fi bayani sabab istiatan istiat balikon kang nomen wa ashharu mu'allafin utawi terkenal-terkenal barang singtikarang fiha dalmawdu itu kitab singtikarang fiha dalmawdu yang dalam iklah tema iku lubah bunukul fi asbabin nuzul maknanya lubah bunukul sari ini ilmun riwayat fi asbabin nuzul yang dalam nerangnu asbabin nuzul lilhafid asyuti kedua imam jala lutin nama asyuti syukurnya ada usaha bergantung pada asumsi pada karyal apalagi pada naf walau bolak-balik sih itu ngasih tembujan negara tembujan kalau nombayang itu dibujuk sebabnya umumnya uang islam itu umumnya uang islam itu mampu kira-kira-kira umumnya kia umumnya suami yang didik buju jika ada kopi mampu lu, buka, lesu jadi maksudnya dia bawa kapi kamu juga bawa kapi bawa pintu bawa kira-kira wangu kaya kaya tiyang buju ya dikira'slam kira-kira kira-kira tusunan itu supaya tidak mudah kecil maksudnya ini diri akan merantuan maju bahwa ini buju masak kira-kira kopi supaya segalanya dia sudah berapa ideal versi jadi dia tetap turun atau pusing orangnya kecewaan kecewanya manusia itu sebetulnya dari sopaknya dia dari dia cara mengakumsikan sesuatu dimulai dari cara berpikir yang secara kata sekolah ngerti ini senang haji segera ngerti-ngerti segera ngerti-ngerti sekolah bingung haji segera ngerti-ngerti segera ngerti-ngerti segera ngerti-ngerti ngerti-ngerti semangat, semangat semangat jadi sampai orang-orang ada pengaruh tanya kan yang ngerti-ngerti saya dulu saya berpikir terus ngerti-ngerti ngerti terus kapan santu, terus seram misu jadi saya tidak bisa karena kalau kita salah, nanti kita akan kena sijar, mungkin kena apa kalau kenyamanan ngaji di pengibatah karena membaca kitabku ya sudah, karena membaca kitabku tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak ya sudah kalau makan enak itu bergantung tidak normal, pencernaan normal ya sudah bergantung itu saja kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin tetapi jeninya lagi kepingin senara kesampaian kan belum sekarang potensi tidak kesampaian itu ada kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan 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 mempertegat kebodohan kebodohan ini lagi kepingin kesampaian kan tidak lega ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan perpandangan luas kalau anda berpikir begitu berarti anda sempit dan kerdih yang mereka berpikir ya kerdih mereka berpikir terus mereka berpikir yang dikirakan mereka tidak akan tingkat tidak akan selera kalau tidak selera itu mereka tahu mereka berpikir kebodohan untuk Riau ke Malaysia yang dikirakan oleh Direktur PLN tahu apa kalau sama-sama selera mereka juga butuh untuk selera pira-pira maka tidak ada yang gelap orang boleh rezeki orang bantulnya yang berhenti untuk Riau misalnya orang rempang berhenti untuk Malaysia ya pira-pira yang orang ini tidak ada orang di TV berhenti singgah kamu lalu gue banyak terjadi, gue sering dilapurin itu terus, gue ada di bawah je daran ke Malaysiain mohon rabi ma'alim gue parah hukum seperti itu pada itu gue gak mau terjadi tapi dari Islam itu nggak ada kalan seorang yang ada rabi raqsa aku rabi itu sendiri juga di pekat terus dipakai juga seperti itu wakmatannya hukum Islam, kalau ngomong hukum sosial adaan gue tinggal ke Malaysia kalau kita berita autentik bahwa di Malaysia sudah berguna ke Indonesia Bisa, jadi kita selingkuh gampang untuk beli tanah Nah itu kan, terus, nikah di sana kan Seorang suami nikah di sana, apa? Bisa, paling jangka poligami Si istri ini kalau dipegat kan diisau nikah Padahal dia orang hati ke posisi dipegat Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh rapah atau apa Kemacam-macam, terus terus di sini kan sebegini Kalau kan dari gaya ulama, bergaya sosial atau gaya ulama tidak terjawab Bukan gaya ulama, misalnya, kita tidak terjawab Tapi tidak, karena dia orang hati kepegat, mereka berkata bagaimana? Nah, dia dipegat dengan ikhtia, mereka berkata Dia akan berkata, mereka akan berkata kepegat Mereka tidak meragukan, sampai dia ingin kepegat Kalau mereka, kita ingin kepegat dan kemudian kemudian Mereka ingin kepegat, mereka berkata kepegat Ini juga berkata kepegat tapi aku berada di pulau ulama, tapi di pulau ulama maksudnya nanti panggilan, aku ingin berada di pulau ulama, aku ingin berada di pulau ulama aku rasa ini di payur abim, rasa ini dipegah, saya juga akan menyaksikan roh mati Allah aku di terlantar roh hujung itu, jadi amalam jadi gantaran aku menderita di luar ini, jadi amalam jadi gantaran semuanya ini masih mengatakan keadaan, aku rasa ini menariklah, kamu akan mencapai ketadangan, terus terang maksudnya, aku misalnya bagi ulama, saya ngajar dengan kajian dan kau akan berada di pulau aku kira mulai sampai aku ngabali, aku berada di sini aku akan berada di rumah, kegegar, 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 kegegar maka masih lebih baik, aku akan berada di rumah, aku akan berada di sini itu tidak ada orang-orang yang tidak ada orang-orang yang tidak ada orang-orang itu tidak ada masyarakat itu masyarakat itu masyarakat itu sebagai mu'min dan iman bahwa itu adalah Allah kalau kamu sabar, pasti dapat bahwa anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat serapak lewat macam-macam di Monggo, tapi dalam proses itu anda tidak perlu mengeluh ini kesalahan saya dari KKI saya akan tanya jadi ini KKI sampai adiknya saya akan tanya, saya akan tanya saya akan tanya model ulama atau model sosial, model sosial itu tidak ada yang menyerang kalau dia berlaku, di laporan yang menyerang jadi tidak ada yang menyerang jadi tidak ada masalah tidak ada yang menyerang jadi seperti ini enak adiknya tidak ada yang menyerang hahaha tidak ada yang hilang tidak ada yang menyerang ini masalah kita tidak ada yang menyerang kita tidak ada yang menyerang akhirnya mereka kita berkata nah itu seharian dari ulama saya akan menyerang ke rumah saya akan menyerang ke rumah lagi saya tidak ada yang menyerang menyerang saya tapi saya tidak menyerang saya pertanyaan saya karena anak sosial pendapatan saya lebih mudah, berbuncaya ada masalah itu Menteri keuangan yang ada masalah Nanti diri wangi orang milika Diri wangi kita pisau Malah buli itu Gagak presiden Wakil presidennya kusik Nanti masalah Tidak siapa Paham Nah itu juga ada begini Makanya yang tidak ada yang dikak Andekan manusia itu Memahami almanhu Artinya satu pencegahan riski Adalmanhu ayat al-atok Maka tidak sampai Ada yang dikak Boleh sampai yang dikak Ini ayat al-atok Misalnya begini Saya mau ke Malibur Atau saya sekarang mau ke Jakarta Karena ada hal tertentu Misalnya tidak jadi punya uang Atau mobil saya rusak Kan tidak jadi ke Malibur Terus saya ngeluk Wah, dari Malibur rasidu Mobilku rusak Sebetulnya kalau kamu memahami Kan sederhan Iwai lungu itu ada potensi Tabraan Kecualakan Nah Rasidu lungu itu artinya Jelat aman Jelat aman Ada potensi tabraan Katanya masalah Jelat aman Selesai Bagaimanapun menjadi pergi Itu ada potensi Dan tidak jadi pergi Artinya Lebih A Coba kalau kamu Cara pandang begitu Alhamdulillah Bersiulah rusak Jadi rasidu lungu Berarti rauh Kemungkinan kebelakangan Tapi kan Bagaimana Sedomarung Bersenengi Kalau kamu Sedeng Marung Karena Kedunyan Pertanyaan saya Tak balik Tiru tampung Kedunyan Bersi Kelangan Dua Apakah Sedomarung Kedunyan Dua Bersi Blok 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 Selurawang Kedunyan Intinya Kepengen Kesampian Kedunyan Nah Marung Kesampian Kemal Bersenengi Nah Marung Kesampian Kembali Gemdiri Kedunyan Nere Nanti Kan bisa Memaham Begitu Kan Baik 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 Sya Sya Marung Syukur Makanya Kata Yang Ngaransikan Adalman Uainal Atau Kalau Manusia Bisa Memahami Sunnah Tuhan Filkog Dibal Bersi Baik Allah Saat Mengegang Atau Saat Member Memberi Adalman Oainal Maka Sesuatu Yang Kita Kira Ada Rizki Jepul Benar Benar Dan Kita Sebagai Mumin Harus Begitu Terus Jika Hubungan Kita Dengan Tuhan Nyaman Baik 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 Sang Kepah Berarti Orang Mungkin Adal Mangker Nanti Pengaruh Tanpa Manfaat Tanpa Manfaat Tanpa Dipengaruh Berarti Adal Tuhan Tuhan Misalnya Tuhan Maaf Nah Orang Suka Sombong Malah Bener Suka Sombong Biasa Ngajian Tuhan 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 Gara Sombong Rangka Nanti Utang Tuhan 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 Sombong Suka Baru Tuhan 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 Tak Sombong Sombong Tuhan Akhir Tuhan Tuhan Lihat Ada Alhamdulillah Lihat Kena Alhamdulillah Karena Akan 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 senses an karena potensi selingkuh setelah ramah itu ada apa? selingkuh gojohnya Nabi ini diajari sombong jadi diajari, diajari, diajari sombong terutama, diajari, diajari, amalah, amalah diajari, 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 amalah diajari, diajari, sunatannya, diajari, sombong ya, terutama, diajari, berbalik jadi, ketika ada pengeran, diajari, gojohnya kaji Nabi bahwa Nabi itu bahwa mereka yang beribu dan bernama aifin Orang itu bahwa mereka yang berbindah dengan mereka yang berbindah itu diumumkan Nabi itu kaji Nabi itu kaji Nabi itu ini kaji Nabi Nabi itu mengatakan Aisha dengan Nabi akan berbindah, kaji Nabi itu ok, bahwa ibu bindi itu aifat apa yang paling tahu Nabi ini orang yang tidak terasa, orang yang tidak terasa, orang yang tidak terasa, semacam-macam Jadi, yang ternyata ini, yang tidak terasa untuk Nabi Gara-garaan Nabi itu dianjurkan, kalau sedang ngomong sama Nabi Lelaki-laki, di sunnahnya seorang hendai Tika doa dari kata sudah, jangan sopan Seorang suara lirik, atau suara sopan karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil kalau perempuan yang cantik, cantik itu sombong misalnya ronokan, amit amit mesir angkat di selingkuhi, paham gak? ketemu orang luar yang meripati jilalatan, amit amit sampai anrah sampai ngeusirah buka jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam perempuan terutama yang cantik disarankan sopan sama seorang senar di zaman akhir PR, wajib sopan, wajib menar apa mana jenis dari multi-multi level sekarang siwala ronokan, wajib menar teori nya itu gak boleh dan perlu dicadar itu istrinya nabi untuk yang lain harus lebih hektim, lebih besar dan Allah tahu betul karena, ya itu umur kau tinggal ngerti, kalau orang luar yang senang itu orang itu sopan, terus ini fayat kemahal lagi dikongsi marogen kalau seorang perempuan itu berjikap sopan, mesti orang luar yang dikongsi ini kumpul, mesti tanya pengiran fayat kemahal lagi dikongsi maka berkatalah yang makruf itu menggantikan ulama berkata yang tidak melahirkan jahwat tidak melahirkan kenangan dan tidak melahirkan takdiran semacam-macam intinya aku tak sopan kalau itu tidak bisa wakar nabi ibu ikut misalnya aku terpacar bapak wan Raisa ya menikah teman-teman kalau itu tidak bisa malah karena itu tapi sekali bersosialisasi itu aturan lainnya pahala tak pernah tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis kalau kena Islam Islam kampus malah ada kesamaan gender ada wanita ada orang yang memimpin orang dari diskriminasi nah sih, seru banget kalau itu hukum-hukum di Surah tidak selalu selesai kalau itu cukup-cukup diskusinya demikian kenapa? diskusinya kenapa? kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? kalau lagi bisa itu kan diskriminasi kalau ngomong-ngomong itu jadi imam setengah-tengah imam itu makmumnya sudah bisa paham ya terus makmumnya kalau tidak ada solusi misalnya imam bisa sakit dengan orang peker terlalu banyak potensi kalau itu kalau ini dengan imam karena sambil tua dengan imam terus sampai kelahiran orang-orang yang mengangkat imam itu imam itu oke orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum anda kan perempuan sudah jadi imam so itu kalau orang-orang yang dibuji seperti yang-yang gil jadi apa-apa memang tidak mungkin perempuan jadi imam kalau menurut saya itu mungkin itu kan hal wanita dan lagi kan sama ya silahkan anda bikin sepertinya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam solat misalnya potensi di tengah jalan potensi melarani kelahiran di tengah jalan perut juga bapak tapi orang-orang yang tidak tapi perempuan itu undang-undang tentang itu saya akan dulu gawin dulu teriaknya atau gawin kira-kira sebuah perempuan bentuk itu termasuk potensi yang namanya itu suju ataupun itu kawai barangnya gak gampang gak gampang gak gampang gampang terlutangnya gak gampang ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender kesamaan gender tetapi gak gampang misalnya tentang keamanan perempuan boleh sama dengan lelaki boleh keluar malam boleh apa tapi seseksi-seksinya perempuan tetap potensinya itu diperkosa tidak merkosa itu juga harus dipertimbangkan potensinya diperkosa bukan merkosa kalau mereka menyamakan itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar tentu potensinya merkosa diperkosa gak mungkin perempuan potensinya kalau kamu sudah balik balik begini cara berbicara kita sebagian ulama harus menanggapi 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 saya itu termasuk ulama yang paling gak tenang jawab terhadap ide-ide begitu maka itu ide jawab mau berbicara mau berbicara mau berbicara mau berbicara yang bikin ide-ide aneh mereka ya silahkan mereka yang bikin solusinya yang mengapa itu mereka tidak aneh-aneh mereka mikir jawaban ya kamu berbicara teranggapi saya tidak terbicara saya tidak paksa tidak paksa saya 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 tidak paksa jadi kita harus berbicara tentang asditan mempunyai masalah ekstis ini adalah masalah fisik ini adalah masalah ilmiah masalah diperasai masalah dengan Allah Allah menciptakan langit dan bumi itu disitasi Allah ini rasa apa maknanya nih jadi pakar-pakar itu rasa apa maknanya mereka akan maknanya 6 dino, 6 dino itu resikonya tinggi, maknanya 6 dino dengan maknanya 1 hari 24 ketemu pakar-pakar ketemu yang teman-teman pusing, ada bibbang ada jutaan tahun kemudian kemudian mengkristal jadi bumi terus sisa-sisa jadi makmat yang terus bumi kemudian pusing sampai nangatnya nol, sitasi ayam 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam tentu ilmuwan tidak akan, 5 konsep itu tidak saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti termasuk dari TV kalau tanya, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi disitakan 6 hari biasa bilang, yang bilang 6 hari itu siapa setahu saya itu dicitati ayam, tidak ada kata 6 hari di Al-Qur'an yang ada dicitati apa ayam, tidak ada kata 6 hari di Al-Qur'an lu ini penting, pentingnya ngaji, pentingnya ngaji lu apa Al-Qur'an istilah yaum di Al-Qur'an itu tidak menjambil 1 hari 24 jam misalnya ada ayat dan yaw dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya seribu dan itu itulah orisinil Pur'an ternyata ada yaw, yang satu yaw, dino, bentar itu kalau kamu maknanya seribu tahun, dalam bahasa Arab kalau kehidupan itu tidak maknanya BNI ini tidak maknanya BNI, berarti kalpisanatin koyok ribuan tahun itu artinya bisa berjuda-juda tahun jadi kalau ini bisa berjuda-juda tahun itu sahurus musnah 2 juta tahun yang lalu pusing ngomongin santri dulu orang-orang ngomongin itu kan, tawas 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 jutaan begitu juga ada istilah lagi bahwa proses kenaiknya malaikat menuju alam lahir itu di satu hari di hari hitungan hari itu sama dengan komsina alfa nomor tanah sama dengan 50 ribu tahun kalau ada ayat komsina alfa tanah artinya 50 ribu tahun berarti ayat tadi yang kealpisanatin bukan ribu tahun tapi ribuan tahun dan ribuan itu ditaksikan di ayat komsina nomor alfa tanah berarti ribuan tahun dengan bahasa Tuhan itu 50 ribu tahun artinya tidak ada jaminan yang om itu 24 jam karena makna ini jelas lemas secara teori bagaimana mungkin langit dan bumi disesakkan satu harinya 24 jam jaman itu jam itu lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbunang kalau tidak ingin ini orang juga kalau tidak mikir kalau tidak ada ulama itu tidak mikir tidak mikir maksudnya yang ada ulama itu tidak mikir tidak mikir makanya maka tidak mikir jadi buru buru ini tidak mikir maka tidak mikir tapi tidak mikir tapi tidak mikir makanya kalau begitu begitu itu tidak usah betul jadi anak yang ada tulip batang mereka penatuan di luar hari itu hari sabat itu hari Jumat hari itu hari jujinya mereka jadi kita kepinginnya juga Jumat tapi itu dia tidak ada setelah keluarga dia tidak saya berkata, aku itu nabi yang berjaya dia berjaya berjaya mereka sampai kan, berjaya 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 berjaya, berjaya berjaya tidak ada semua orang yang berjaya orang yang berjaya itu teori ilmiahnya panjang jadi saya tidak mencari ilmu astronomi ilmu pahlawan pahlawan yang detail adalah menghitung asawani, wasawalis, warrohabe kalau pahlawan yang tidak detail hanya menghitung jam sama menit misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian 0,0 sekian itu sekon, itu dihitung kalau yang 0,0 sekian detail yang 0,0 sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tidak tahu, ini bisa sampai ada apa? dari sampai ada apa? contoh yang paling mutasir di Al-Quran itu kalau menurut itu kalau menurut hitungan kelas tinggi, ternyata setelah dihitung karena rata-rata satu tahun misalnya terpaut 12 jari sampai 13 jari itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 karena kalau dihitung tahun misalnya 10 jariah luck쳐 biasanya mengatakan dihitung darah bahawa sehingga penyentuh pakai maka tidak kalau ada temukan tidak tahu itu corak saya tawak tidak jadi sehinggak yang dibutuhlah disesitu bulan samsiyah itu kan sering 28 tapi maksimal 31 tapi sering 28 nah bulan pemaria cepat selesai karena sering 29 gak mungkin 31 31 itu gak mungkin 29 terlalu artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat jangan gampang adek tanggalan umum telusisi tanggalan bulan orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu sering kalau ada tambahan ini apa-apa orang itu orang-orang itu sering milih orang-orang itu kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun tentu penyelesaian samsiyah lebih lambat dibanding kemarin nah sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9 sakit di logika nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan manis dan bumi kemudian Allah menghentikan aku gawe langit bumi tak mulai singo akal tak asiri asiru sa'atin min yaumin jumpa jadi kan ini pengiran ini kesusunya berkata-kata menter jadi aku bercerita angkli kitar kenapa? yang bercerita itu teranggaran 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 aku gawe ini ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada jadi ini wujudu pengiran bergali langit bumi kesel kenapa? kesel pengiran istirahat di nono satu wujudu pengiran wujudu gila itu di nono prahi di ikhtirahat berkepengiran pasti gue capek tapi itu ada yang ada bener-bener yang dinyatakan resmi oleh koran itu galilani bumi rabbi ceritati ayah berarti ahad senen selasa rebu kemudian jumat lalu kok ada hari tujuh itu dikemanakan paham ya? kalau kita pulang itu bener koran mungkin mungkin seorang itu yang itu yang itu kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah sama-sama di geografis bumi yang diriwati waktu istiwa sehingga kita punya misalnya malam 12 jam siang 12 jam sehingga kita secara normal tahu di Jumat ya tahu di Sabtu coba anda sekarang andekan hidup di Kutub Utara atau Kutub Selatan itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam siang malamnya kadang 13 jam makanya di sini sih kalau 1 hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang diriwati tetap istiwa tanya kan orang-orang yang di Inggris di Barat maka kadang kutub itu nanti 14 jam yang penting itu kita pikir paham jadi teori tidak sedih tidak menyebabkan teori bodoh atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang diliwati satu siapa karena kita ini kebenaran sama Mekah makanya di Indonesia kita pakai Islam yang berkodoh keliwatan akhirnya bagi kita yang enak menghubung yang menghubung yang menghubung yang berkodoh yang berkodoh yang berkodoh yang berkodoh maksudnya yang berkodoh nanti satu saat mungkin di era judul saya ketika orang istambung modern orang kabir yang modern kodoh modern bumi itu kan bulat-bulat andai kan itu posisinya seperti Amerika Amerika itu kan pas di bawah kita pas di bawah kita makanya terpalanya dengan Amerika total kalau misalnya di sini itu jam 9 malam di sana jam 9 siang pokoknya total sampai pokoknya total kita dengan Amerika itu terkodohnya total ekstrim kalau dengan Mekah 4 jam dengan Eropa misalnya kalau dengan Amerika itu total lah kalau posisi itu total misalnya Kaabah itu tepat di bawah kita itu itu ada penguruan ada penguruan ada penguruan ada penguruan ada penguruan ada tidak ada sebuah batat arah itu wajib ada itu kalau dalam posisi tidak lurus jadi misalnya sampai di bulat-bulat kalau posisi kamu separoh kan jelas mengarahnya harus ke sana tapi kalau pas tengah-tengah misalnya pot tengah bawah sama pas tengah atas kamu menuju lewat barat ya boleh lewat timur ya nopuk boleh karena sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi King King nopo-nopo itu konten masjid yang kebelahnya membelakangi Kaabah jadi tidak pusing ulama-ulama andai kan itu posisinya seperti Amerika Indonesia mungkin bisa dinalog secara lmu astronomi lmu palak tapi posisinya Cina tidak bisa tetap harus ada lalu kalau nanti cerita ceritanya abunawa abunawa itu orang palak di cerita ini bumi bulat-bulat jadi kamu menuju kemana saja itu menter tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat jadi abunawa itu misalnya melaku pokoknya terus-murut terus ngomong itu terus menuju-murutnya berarti bumi bulat dan suatu saat profesor palak itu kemalingan malinya melayu ngorongesan abunawa itu abunawa itu melayu ngorongesan abunawa itu melayu ngorongesan jarimu bumi bulat-bulat tapi saya ketemu tadi kita bedaku maling tidak perlu bedak lagi bagaimana ngorongesan cuma saya lihat tapi ternyata gitu, keluar balik 6 hari andai kan kita tidak dalam posisi yang dihotel istiwa, lalu batasnya gimana? jangan-jangan yang dikutuk utara dan selatan hitungan putaran per minggu itu udah sampai gitu loh gak sampai 7 hari gak perlu tambahin nomor coba sekarang kalau ditunggal akumulatinya kan beda dengan kita kan sekarang banyak pertanyaan secara global di FG-FG internasional itu gimana hukumnya kuatanya orang Eropa yang kadang sampai 4 gelap jam, tapi kadang-kadang malam pasangan coba teman-teman bayangkan nah saya ini misalnya posongnya orang kutuk orang sering ingin mau bintang rumah atau Rp10 tahun paham ya? mumpul, atau orang kutuk bumi terus beratau orang kutuk sering ingin, maka ini peker-peker yang dimulai, mimpin tuluk istansi lalu berubah istansi, saya ini kutuk beratau orang teluhus, samsi bengi terus padahal kutuk orang wajib bengi misalnya raka wajib wajib sekarang alhamdulillah termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu kalau kutuker-tukeran jawabannya bagaimana hukumnya kuatanya daerah yang tidak ada teluhus samsi itu yang akan menghitung gimana dimulai dari jam berapa nah nonton teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final kalau kutuknya bengi rutin yang bengi kutuknya bengi rutin berturut berapa? kutuk, itu merah bengi rutin berkerja kan 13 hari itu kita menghitung apa? dengan apa? kita paham ya? kita berbengi rutinшей silahkan jingung kita sudah menghitung kita, kita pikir jin paham ya? nah, sebab kutukir nabi terus berterus kita paham kita bisa menghitung kita bisa menghitung kita bisa menghitung ya ketika kutuk di nabi nabi dia bangga mati dia tidak bangga anda paham itu menurut logika balas mungkin apalagi kalau kamu menghitung jenis menghitung kaya sawanis sawanis nanti menghitung masyarakat, logikanya memang begitu nah sementara ada orang yang sudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati satu istilah, sehingga peke yang dikearang di Mekah sama persis dengan peke yang ada di kita misalnya orang Mekah, orang Koso itu bagaimana? mulai misalnya Minapadrisote sampai Gurubul Samsi ya kita enak di Gurubul Samsi buka, Mekah lu buka yang Gurubul